Ya kalau kita bicara mengenai game, saat ini memang dunia esports sedang bergembang pesat. Mungkin bagi Anda para penggiat esports merasakan sendiri ya, bagaimana bedanya berkompetisi di dunia virtual dulu dan juga sekarang. Dulu berkomitmen buat main game juga ini harus diagak freak terlebih dahulu, antisosial, bahkan pemalas. Nah begitu juga kompetisinya yang minim banget, yang juga bikin gaung esports jadi tidak kedengeran. Nah sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana perbedaannya. Kalau diperhatikan sekarang makin banyak gamers yang serius dan menjadikan hobi bermain game sebagai mata pencarian. Kompetisi game pun juga semakin sering diadakan dan hadiahnya juga tidak main-main, mencapai ratusan miliar rupiah. Dikutip dari laman esports earnings, berikut kita akan lihat 5 game dengan hadiah turnamen atau kompetisi terbesar di tahun 2018. Hadiah fantastis, turnamen game. Kita lihat dari peringkat yang paling terakhir terlebih dahulu, peringkat kelima. Nah ada apa sih? Oke, di peringkat kelima ternyata ada Players Unknown Battleground atau yang kita sebut atau sering didengar dengan nama PUBG. Nah total hadiah di 2018 mencapai 6,73 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 91 miliar rupiah. Pengembang PUBG, PUBG Corporation mulai serius dengan ataupun dalam turnamen esports di tahun 2018. Pada Juli 2018 yang lalu, turnamen PUBG Global Invitational berhadiah total 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 28 miliar rupiah. Tahun ini bukan tidak mungkin kemudian total hadiahnya jauh lebih besar lagi. Kita lihat kemudian yang keempat, setelah tadi PUBG di urutan kelima, di peringkat keempat ada Game League of Legends atau LOL. Total hadiah di tahun 2018, tahun lalu sebesar 14,12 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 202 miliar rupiah. League of Legends sendiri adalah game yang dikembangkan oleh Riot Games bergenre multiplayer online battle arena. Tujuan dari game ini adalah tim harus mempertahankan markasnya dari serangan tim lawan dan tim pertama yang menghancurkan markas lawannya menjadi pemenang. Jadi hadiahnya totalnya 202 miliar rupiah. Banyak banget ya. Kita lihat juga yang ketiga, bagaimana dengan di game yang ketiga. Ini peringkat ketiga ada game Fortnite dengan total hadiah di tahun 2018 sebesar 19,96 juta dolar Amerika Serikat. Kira-kira setara dengan 285 miliar rupiah. Fortnite ini menjadi game yang sensasional karena banyaknya streamer dan juga selebritas yang bermain game ini. Menjadikannya sebagai game mainstream. Tahun ini, Epic Games selaku pengembang Fortnite berkomitmen akan menggelontorkan dana sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk hadiah turnamen. Kita masuk ke runner-up-nya. Ini yang kedua dari yang hadiahnya paling banyak. Runner-up ada game Counter-Strike. Ini mungkin juga sudah banyak orang yang tahu game ini ya. Ini adalah Global Offensive atau yang bisa disingkat CSGO tahun 2018. Total hadiah turnamen sebesar 22,47 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 321 miliar rupiah. Wow, itu uang semuanya banyak banget. Game legendaris Counter-Strike telah hadir sejak 1999 silam. Dan game ini awal yang merupakan mode game Half-Life yang dikembangkan oleh Valve Corporation. Dan tidak disangka, mode ini ternyata berhasil memenangkan hati para gamer dengan mode multiplayer dan juga tampilan game shooter yang terlihat lebih realistis dibandingkan game shooter lainnya pada masa itu. Begitu populernya mode ini membuat Valve memutuskan untuk membelinya dan membentuk mode tersebut menjadi sebuah game yang kita kenal sekarang. Dan saking populernya, Counter-Strike bahkan menjadi salah satu game yang rutin dipertandingkan dalam turnamen e-sports di seluruh dunia. Tadi yang runner-up, yang kedua kita lihat kemudian apa yang pertama game dengan hadiah yang paling fantastis, paling banyak. Ternyata adalah, ini dia, juaranya adalah Defense of the Ancient 2 atau lebih akrab kita kenal atau disebut dengan Dota 2. Pada tahun 2018, totalnya ini hadiahnya mencapai 41,26 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 590 miliar rupiah. Luar biasa. Nah, pada turnamen The International 2018 sendiri, Valve Corporation selaku pengembang Dota 2 memberikan hadiah sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 225 miliar rupiah kepada sang jawara. Jadi kalau tadi kita lihat semua 5 game dengan hadiah paling fantastis terbesar, jadi angka hadiah Dota 2 yang fantastis ini semakin menunjukkan potensi besar industri elektronik sports atau e-sports. Industri e-sports dipastikan akan semakin meroket. Salah satu faktornya adalah, ini karena adanya pengakuan dunia internasional terhadap beberapa nomor e-sports di multi-event olahraga. Setelah dipertandingkan di Asian Games 2018 e-sports, kemudian menjadi cabang yang dipertandingkan di Arena Sea Games 2019 dan Asian Games 2022 nanti.